selamat menikmati enggak usah masuk aja ya sirhat dulu nanti bukasih kisih-kisih waktu akhir kuliah akhir kuliah ini ada kisih-kisih untuk uas jadi hari inilah terakhir kalau misalnya ada yang enggak paham langsung tanya aja ya atau bisa juga Jabri Ibu oke hari ini kita mulai belajarnya jangan lupa absen di portal ya itu wajib absen di portal hari ini Cindy siapa pimpin doa Cindy tak masuk belum Cindy hari ini udah bu hari ini yang pimpin doa Agus bu oke Agus silahkan sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai amin berdoa selesai oke makasih Agus dan Cindy hari ini kita ngulang lagi ya minggu lalu kan kita udah belajar metode NVV untuk pemilihan alternatif jadi kalau misalnya ada beberapa kasus mau kita analisa mana yang alternatif yang terbaik bisa dengan metode NVV dan dengan metode AE cuman ingat ya kalau metode NVV itu harus apa kalau umur investasinya berbeda harus diapain dulu Adelia Adelia kita nge-review dulu nih biar nanti uasnya kalian dapat nilai bagus-bagus Adelia disamakan dulu bu disamakan dulu ya jadi ingat kalau pakai metode NVV harus disamakan dulu umur investasinya kalau sama kalau udah sama bisa langsung kita analisa tapi kalau misalnya tidak sama kita samakan dulu atau juga bisa dengan metode yang di diperpanjang atau diperpendek tapi intinya harus sama kalau dia satu sebelas satu lagi sepuluh harus sama-sama kita buat dalam sebelas kalau diperpanjang kalau diperpendek sama-sama kita buat sepuluh ya jadi metode NVV ingat harus disamakan dulu umur investasinya terus semalam itu kita udah sampai yang ini ya yang KPK ya yang C kalian penasaran ya ingat ya kalau NVV dia harus disamakan dulu umur investasinya kalau sama bisa langsung kita kerjakan seperti ini langsung kita analisa untuk masing-masing alternatifnya oke kalau dia tidak sama seperti soal yang kalau untuk yang tidak sama nih misalnya nih alternatif A 4 tahun alternatif B 3 tahun dan C 6 tahun ini harus kita samakan dulu umur investasinya jadi kan 4, 3, 6 KPK nya 12 jadi sama-sama kita buat dalam 12 untuk alternatif A udah kita bahas ya minggu lalu ya karena dia 4 tahun berarti 3 kali membiar jadi 12 jadi ada 2 reinvestasi semua S nya pun ada 1, 2, 3 ya kan ada 3 kali untuk annual benefit langsung aja mana dia ya untuk annual benefit 3 kali ya ingat ya jadi investasi semuanya ada 1, 2 investasinya sekali untuk sisanya ada 1, 2, dan 3 untuk annual benefit dia langsung aja karena sama dari tahun 1 sampai tahun ke 12 annual cost nya juga seperti itu bisa ya gampang ya umurnya diubah dalam bentuk present atau P baru di jumlahkan dan kita hitung PWB dan PWC nya udah ini lanjutnya ini bisa ya ada pertanyaan kalau ada pertanyaan bisa tanya Ibu langsung paham kali ya kalian ya oke lanjut yang B yang B dia ini yang B nih hitung-hitungannya gak usah kita bahas lagi ya yang B ini dia 3 tahun jadi 4 kali biar jadi 12 tahun investasinya jadi disini ada investasi yang pertama tahun ke 0 tahun ke 3 tahun ke 6 dan tahun ke 9 untuk reinvestasi semuanya ada area nya ya tulisannya Ibu lupa ganti oh disini ada reinvestasi semu tahun ke 3 6 dan 9 terus ada sisanya ada S1 ada 4 kali S1, S2, S3, S4 pokoknya kalian ingat aja gambarnya ini harus 4 kali ya jadi S nya disini ada 1, 2, 3, 4 untuk annual benefit langsung aja dari tahun 1 sampai tahun ke 12 karena nilai yang sama untuk annual cost juga seperti itu oke bisa ya cari PWB nya dicari PWC nya cari NPV nya untuk yang C ini kalian penasaran ya karena ada gradient yang C yang C ini untuk alternatif yang C dia dibuat di soal itu ada gradient cost sebanyak 20 juta ada annual cost 200 juta jadi disini ini ada annual cost juga ya walaupun disini panahnya dia kita buat miring gini yang miring ini yang gradient cost nanti disini ada lurus gini itu annual cost 200 juta jadi selalu ada annual cost dan ada gradient cost oke investasinya 2,6 miliar disini ada annual benefit 750 juta dan sisanya 1650 juta ini kan dia 6 tahun kita mau buat dalam 12 tahun berarti dia harus ada 2 kali 2 kali ini ya kan harus ada 2 kali biar dia menjadi 12 tahun terus untuk gradient kalau misalnya annual kan bisa kita tuh dari tahun 1 sampai tahun ke-12 sama kalau gradient dia sama juga gambarnya seperti ini dari tahun 1 nambahnya 20 20, 20, 20 nanti untuk tahun ke-7 dia pun gini juga balik lagi ke yang ke-1 tetap miringnya 2 gini nah itu bedanya untuk gradient cost kalau annual kan langsung aja kalau gradient cost dia dimulai lagi dari tahun ke-1 termesan tambah 20 tambah 20 tambah 20 yang ini juga gitu dimulai lagi dari nol gitu ya bisa ya jadi gambarnya seperti ini kalau digabung dari tahun 1 sampai tahun 12 ini aduh lupa lagi bu ini 9, 10, 11, 12 ya silap ini annual costnya seperti ini terus gradient costnya tengok ya garisnya mereng ke sini habis itu mereng lagi ulang jadi setelah digabung investasinya pada tahun ke-0 di tahun ke-6 juga ada reinvestasi juga ya 2,6 miliar terus ada annual cost annual costnya dari tahun 1 sampai tahun ke-12 sama 200 juta terus untuk gradient cost ini ada GC1 dari tahun 1 sampai tahun ke-6 dan GC2 yang ini tahun ke-6 sampai tahun ke-12 tahun ke-7 sampai tahun ke-12 untuk sisanya juga ada pada tahun ke-6 dan tahun ke-12 untuk annual benefit dari tahun 1 sampai tahun ke-12 disini ada pertanyaan untuk gambarnya ada pertanyaan aman sudah ibu record kan ini kita rebut tengok dulu ya sudah ibu record belum oke disini ada pertanyaan bisa ya untuk gambarnya berarti gradient costnya ada 2 atau tetap 1 bu 2 ada yang gradient cost yang pertama tahun 1 sampai tahun ke-6 dan gradient costnya yang tahun ke-7 sampai tahun ke-12 oke jadi dia ulang lagi gambarnya kalau annual kan bisa langsung kalau gradient itu dia masalahnya oke kita lanjut ya jadi untuk yang PWB yang benefit hanya annual benefit S1 dan S2 untuk PWC ada investasi pada tahun ke-0 reinvestasi pada tahun ke-6 terus ada gradient cost yang pertama gradient cost yang kedua dan annual cost jadi untuk yang PWC jadi agak banyak kerhitungannya oke kita lanjut untuk yang PWB seperti biasa ya annual benefit adalah A kita ubah ke P P per A dia 12 ingat tengok aja gambarnya dari tahun 1 sampai tahun ke-12 ya tengok tabul bunga dikalikan dapat sekian untuk S1 pun sama dia itu F P per F tahunnya lihat tahun ke-6 yang kedua baru tahun ke-12 ya jadi jangan silap-silap ya untuk S1 dia tahun ke-6 tabul bunganya tahun ke-6 paper F klikkan untuk S2 nya tahun ke-12 pokoknya kalian teliti lihat di tahunnya oke dapatlah PWB dijumlahkan semuanya dapatnya 6 miliar sekian-sekian untuk PWC investasi karena pada tahun ke-0 sama dengan P nggak usah diubah lagi reinvestasi karena dia tidak pada tahun ke-0 makanya dia adalah F jadi kita ubah dalam bentuk P paper F koma I koma N lihat di gambar reinvestasi pada tahun ke-6 maka disini pun tahun ke-6 oke untuk yang annual cost karena kita lihat di gambar dari tahun 1 sampai tahun ke-12 maka dia N nya 12 paper A ya karena dia annual kita ubah ke dalam untuk present terus untuk gradient cost yang pertama ingat ya kan tadi tabul bunga tuh yang ada A P F G ya kan kalau gradient itu dia G ditanya P diketahui G jadi P per G ya kan P per G ingat aja gitu yang ditanya P yang diketahui G paper G koma I koma N ini 8% yang tahun pertama lihat aja gambarnya tau nih gambarnya dari tahun 1 sampai tahun ke-6 ini kan jadi dia tadi kita balik nah jadi dia 6 disini lihat gambarnya ya lihat tabul bunga yang P per G 10,5232 dikalikan 20 juta dapatlah P nya 210 juta sekian-sekian itu untuk gradient cost yang pertama untuk gradient cost yang kedua ini dia agak berbeda karena dia ngulang lagi kan gak sama kalau kayak annual kan bisa langsung kita dari tahun 1 sampai tahun ke-12 untuk gradient cost yang kedua ini dia kita kita kali P per G koma I koma N dikali lagi P per F koma I koma N begitu jadi ini kan G P per G koma 8 persen koma 6 dikali P per F 8 persen koma 6 jadi 2 kali dikali kenapa gitu lihat aja gambarnya ini G C yang kedua G yang kedua G kita ubah ke P ya kan P per G yang ini kita ubah juga ke P dia makanya P per F jadi ini dianggap dia F semua nih dari tahun 1 sampai tahun ke-6 ini F jadi dikali lagi P per F koma 6 disitulah bedanya untuk gradient cost di NPV gak bisa langsung kalau ada gradient dia dikali lagi dengan P per F koma I koma jadi yang 6 ini pun harus kita hitung tapi kita ubah dalam bentuk P per F ya itulah bedanya untuk gradient jadi kalian ingat jangan sampai lupa kalau ada gradient yang seperti ini harus dikali P per F koma I koma N dikalikan hasilnya dapatlah seperti ini oke yang P per G nya yang ini pada tahun ke-6 P per F nya tahun ke-6 cuman aja gambarnya ya nih P per F disini dia kan G C yang kedua ini P per G ya kan ya ini kita kali lagi dengan P per F koma 6 oke kita hitung P WC nya kita jumlahkan semuanya investasi reinvestasi annual cost gradient cost 1 dan gradient cost kedua dapatlah 6 miliar kita hitung NPV nya P WB dikurang P WC dapatnya 6 miliar 6 miliar aku lupa ini C ya copy paste ya kan jadi kalah kalah semuanya oke oke terus kesimpulannya alternatif A dapatnya 125 juta alternatif B 254 juta dan alternatif C 231 juta maka yang terbaik adalah alternatif B disini ada pertanyaan untuk yang C untuk yang G C 2 nih ada pertanyaan Bu saya mau nanya Bu kalau misalnya ada G C 3 kan Bu itu cari G C 3 nya kayak mana Bu dari yang G C 1 atau langsung yang sebelumnya G C 2 berarti berarti kalau misalnya di sini ada G C 3 ya misalnya di gambar ini ya berarti nanti G C 1 nya tetap P per G dikali misalnya di sini 6 tahun juga ya kita buat kita anggap 6 tahun juga P per G koma E koma N kalau ada G C 2 di sini berarti G C 2 dikali yang ini 6 tahun juga P per G koma E koma 6 dikali P per F koma E koma 6 kalau ada lagi Bu tahun ke berapa nih 12 sampai tahun ke 18 berarti kan 6 tahun lagi misalnya G C 3 jadi di sini juga kita kali yang P per G koma E koma 6 di sini nya dikali P per F koma E koma 12 gitu bisa ya bisa Bu jadi 12 ya Bu tahunnya misalnya tambah lagi nih sampai tahun ke 18 misalnya ini kan G C 1 tahun 1 sampai tahun ke 6 G C 2 tahun ke 7 sampai tahun ke 12 G C 3 misalnya nih ya tahun ke 12 sampai tahun ke 18 eh tahun 13 sampai tahun ke 18 jadi gitu dia tetap dikali P per F ke belakang oke Bu terima kasih ya Bu oke terima kasih Cindy puas ya jadi ada pertanyaan lagi nih jadi untuk gradient hati-hati ya kalau annual kita bisa langsung aja dari tahun 1 sampai tahun 12 karena dia sama panahnya sama panahnya terus kalau gradient harus kita kali lagi P per F koma sisa tahunnya ini kan tadi kan 6 sisanya berapa 6 lagi 6 lagi kan biar 12 tahun seperti itu enggak cara gampangnya udah bisa ya untuk yang itu untuk yang KPK yang ini alternatif terpanjang udah Ibu bahas juga minggu lalu kan tapi kita ulang lagi aja ya misalnya nih Bu ada 9 tahun sama 7 tahun kalau kita bikin KPK terlalu panjang ya kan terlalu banyak kita menghitungnya jadi bisa dengan cara alternatif yang terpanjang atau yang terpendek jadi kalau misalnya kita mau bikin yang terpanjang ini 9 sama 7 berarti yang 7 ini harus kita ubah ke 9 ya kan yang 7 ini kita ubah ke 9 yang A karena enggak ada kita ubah langsung bisa kita cari PWB dan PWC nya kemudian kita kurangkan PWB kurang PWC dapatlah NPV nya jadi untuk yang alternatif A enggak ada kita enggak ngebugat kita langsung hitung aja pakai metode NPV untuk yang alternatif B karena kita tambah 2 tahun lagi biar dia jadi 9 tahun disini harus disini kita tambah 2 tahun lagi disini harus kita hitung nilai bukunya karena kita tambah 2 tahun oke dan pada tahun ke 7 jangan lupa ya ada reinvestasi semua kenapa? karena kan disini dia investasi hanya untuk 7 tahun ya kan 7 tahun sudah enggak ada lagi deinvestasi makanya pada tahun ke 7 ini harus ada reinvestasi semua lagi karena nambah 2 tahun jadi cara yang hitungnya juga sama kalau pakai metode NPV ini ini annual benefit kita ubah ke P S nya juga kita ubah ke P BF nya juga kita ubah ke P tapi sebelumnya kita hitung dulu berapa nilai BF nilai bukunya pada tahun ke 2 BF ini nilai buku ya investasinya kita ubah ke P tapi udah dalam bentuk P enggak usah diubah lagi annual cost nya kita ubah dalam bentuk P dan reinvestasinya kita ubah dalam bentuk P oke bisa ya sama kayak PBB hitungnya bukunya ada ibu jelaskan minggu lalu ya investasi dikurang 2 SLD karena ini 2 tahun investasinya 400 juta sisanya ini ya investasinya 400 juta sisanya 120 juta oke n nya 7 tahun jadi ikutin n yang ini n yang alternatif P 1 sampai 7 tahun kita tambah 2 lagi 2 SLD kan kurang 2 SLD dihitung dapatlah 320 juta oke dapat BF nya ini BF ini kan sama dengan F kita ubah ke P ya untuk annual ubah ke P yang untuk PBB untuk sisa juga kita ubah ke P tengok tahunnya ya annual benefit tahunnya 1 sampai 9 jadinya disini juga ditambah annual benefit nya terus terus untuk sisanya pada tahun ke 7 disini sisanya tahun ke 7 BF nya tahun ke 9 tengok aja grafiknya pada tahun ke berapa oke dihitung PWB nya terus untuk PWC nya juga sama investasi tetap pada tahun ke 0 tetap karena dia pada tahun ke 0 sama dengan P terus annual cost nya tahun ke 9 lihat gambarnya annual cost untuk reinvestasi tahun ke 7 ya reinvestasi salah Ibu nih dia tahun ke 7 kan digambarkan bukan tahun ke 9 tahun ke 7 ya reinvestasi tengok tabel bunganya terus hitunglah PWC nya ya dapat PWC nya dicari NVP nya jadi NVP alternatif B 254 untuk alternatif A berapa ya Ibu lupa bikin kesimpulan alternatif A 125 yang B 254 berarti yang terbaik yang yang B ya kan karena dia lebih besar gitu ya yang ini untuk alternatif terpanjang jadi harus kalian hitung dulu nilai bukunya berapa karena kita potong dia dari kita tambah dia 2 tahun bisa ada pertanyaan bingung bisa lah ya untuk yang perpendek ada juga dengan cara yang diperpendek kalau diperpendek misalnya ini alternatif A 9 tahun yang B yang B tadi 7 tahun jadi yang B gak usah kita apa-apain lagi ini kok hilang ya jadi untuk yang alternatif A karena kita mau ubah dia ke dalam 7 tahun di pada tahun ke-7nya dipotong dipotong nilai bukunya di tahun ke-7 kita hitung oke di sisanya harusnya kan di tahun ke-9 ada sisa nih tapi karena udah kita potong sisanya hilang annual cost dan annual benefit nya juga gak ada oke terus gak ada reinvestasi semua karena dia tahun 9 nih kan masih masuk masih mencakup dia investasinya sampai tahun ke-9 jadi gak ada lagi di tahun ke-7 nih reinvestasi semua jadi kalau diperpendek dia dihilangkan nih yang 8 sama 9 bisa? jadi tugas pertama hitung dulu nih bukunya dengan rumus yang sama ya kan investasi dikurang 7 SLD SLD itu strike line depreciasi depreciation 1 per N 1 ini 1 ya jangan investasi nih 1 dibagi N nya ini lihat dia kan disini 9 tahun nih kita bikin 7 jadi disini pun jadi 1 9 kalau untuk yang tadi yang diperpanjang lupa kasih tau mana tadi BFBFBF ini N nya 7 ya karena dia dasarnya 7 jadi lihat yang awalnya untuk N nya 1 per 7 investasinya 400 juta sisanya 120 juta oke kalau untuk yang diperpendek SLD nya nih dia kan awalnya nih 9 tahun kita pertengian jadi 7 maka disini dia 1 per N nya 9 bukan 7 ya investasinya dia 100 juta S nya 120 juta kita kalikan kita kurangkan dapatlah 160 juta investasinya nih ya 300 juta sisanya 120 juta secara hitungnya sama AB nya kita ubah ke P jadi P per P per A koma I koma 7 ya tengok aja gambarnya di koma 7 nilai bukunya P per F koma I koma 7 juga aduh gitu investasi pada tahun ke-0 tetap annual cost nya P per A koma I koma 7 juga udah selesai ada pertanyaan bu izin bertanya bu oke Indra bu tadi bu yang dirumus yang buku untuk perpanjang sebelum SLD nya itu kan ada angka 2 angka 7 di depan baru itu yang diperpendek ada angka 2 itu sumbernya angka 2 sama angka 7 itu dari mana buku jadi ini kan kok beda gitu kok beda iya ibu pun kadang-kadang bingung tapi nanti kita ada belajar depresiasi jadi ini kenapa jadi kurang 7 ya harusnya kan kurang 2 gitu kan iya nanti ada tuh belajar ini dia menghitung nilai buku depresiasi jadi kalau menurut ibu disini kenapa 7 dia dihitungnya lagi dari tahun 1 sampai tahun ke-7 dihitungnya lagi kan dihitungnya ulang depresiasinya sampai tahun ke-7 itu berapa kalau yang panjang ini dia kan ditambah tuh ini akan ditambah 2 tahun nih makanya jadi dikurang ini rumusnya dari mana cuman dari buku seperti ini cuman nanti ada belajar depresiasi nanti itu ada tabel-tabelnya nanti kita bisa lihat tahun ke-1 SLD-nya berapa tahun ke-2 depresiasinya berapa nanti di materi selanjutnya ini ya berarti bu soal-soal yang berbeda lainnya untuk masukkan angka koefisien sebelum SLD-nya itu dasar dasar itu apa untuk masukin angka 2 atau angka 7 itu apa dasar untuk kami bisa masukin itu bu karena ini 2 disini kok bisa 2 disini 7 9 7 disini 7 sama masukkan angkanya berarti 2 sama 7 untuk soalan berbeda nanti itu gimana untuk kami masukkan nilainya soalnya gak sama jadi gini kalau misalnya ini kan 9 9 tahun kita potong 2 tahun jadi 7 makanya angkanya jadi 7 tapi kalau yang ini dia kan ditambah yang ini ditambah 2 tahun jadi kita hitung hanya BF yang yang dari sini yang 8 sama 9 aja makanya dia tahunnya 2 hanya yang 8 sama 9 maka disini dia disini 2 disini juga 2 karena kita cuma menghitung yang ini aja nilai buku tahun ke-8 sama 9 gak dari tahun ke-1 sampai tahun ke-7 gitu gak dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9 tapi hanya yang ditambah ini kan ditambah kan ditambah 2 tahun jadi yang dihitung itu hanya nilai buku untuk 2 tahun ini aja makanya 2 tahun ini nilai bukunya berapa sih makanya dihitung BF-nya 2 sementara untuk yang ini yang diperpendek yang diperpendek ini dia sebenarnya kan 9 kita buat jadi 7 kita kurangkan 2 tapi jadi 7 dia makanya disini jadi 7 gitu paham gak yang satu ditambahkan sebenarnya kan dia 7 tahun kita tambahkan lagi 2 tahun kita hitung nilai bukunya untuk 2 tahun itu berapa sementara yang ini kita potong dia kita kurangkan 2 tahun makanya dia 7 paham gak paham makasih yang lain paham gak atau makin noyong begitulah ekotek ini sebenarnya ada sih cara pakai tabel harus dihitung satu-satu cuman ibu gak suka yang ribet-ribet jadi tahun pertama kita hitung tahun kedua tahun ketiga gitu cuman kalau ada cara cepat gak pengen cara lama ya kan oke ada lagi pertanyaan ada puas Indra yang lain ada yang mau nanya lagi biar kita lanjut ke bahan kuliah selanjutnya nih biar selesai hari ini jam berapa udah jam 8 udah nih kita lanjut lagi ya untuk yang ini kan udah NVV nih NVV jangan lupa harus disamakan umur investasinya ya kan ini kita belajar yang annual equivalent annual kalau metode annual gak seribet metode NVV karena metode annual ini kan ingat ya dia tuh merata setiap tahun jadi kalau ada soal seperti ini soal seperti ini ini bisa langsung kita investasi padahal nih umur investasinya ada yang 8 tahun 6 tahun 10 tahun bunganya pun beda-beda tapi yang kita kita lihat selalu umur investasinya oke 8, 6, dan 10 kalau pakai annual equivalent ingat ya metode AE ubah semuanya ke A itu gak usah harus kita samakan umur investasinya jadi untuk alternatif A langsung kita bisa cari berapa AENya untuk B juga seperti itu untuk C juga seperti itu baru kita bandingkan mana yang terbesar itu yang terbaik terus kalau misalnya dia AE AE besar sama dengan 0 layak kalau kecil dari 0 berarti kalau negatif tidak layak atau di bawah 0 tidak layak itu langsung dieliminasi berarti dia bukan alternatif yang terbaik kalau ada yang negatif langsung dieliminasi gak usah dibandingkan lagi sama yang lain oke bisa ya kita mulai dengan metode AE untuk soal yang pertama ada investasinya 4,8 miliar annual income ini sama dengan annual income sama dengan annual benefit sama-sama pendapatan jadi AB disingkatannya 900 juta gradient benefit 100 juta annual costnya 300 juta nilai sisa 1,25 M umur investasinya 8 tahun suku bunganya 12% jadi kita gambar dulu yang pertama investasinya 4,8 M di sini annual costnya 300 juta untuk annual benefit disini selalu ada annual benefit 500 juta yang garis merah-merah ini buat gradient benefit 100 juta yang biru ini selalu meningkat S-nya 1,25 M jadi langsung aja kita ubah ke dalam bentuk annual untuk yang EUAB yang benefit yang panahnya ke atas untuk AB tetap ya kan karena dia dalam bentuk A gradient harus kita ubah ke dalam bentuk A maka jadi A per G 8 tahun ya I-nya S-nya kita ubah dalam bentuk A per F ya kan ini untuk EUAB-nya UAB-nya tetap karena dia dalam bentuk annual untuk S-nya kita ubah dalam bentuk A per F koma 12,8 ya kan karena kita nyari A yang diketahui F jangan lupa ya untuk annual ya lihat tabul bunganya pada tahun ke-8 dikalikan untuk gradient cost diketahui kan dia G kita cari yang A jadi A per G koma I koma N 8 tahun juga lihat di gambar dikalikan dapatlah ini untuk yang ini gradient benefit ya EUAB-nya ini pun yang salah hitung nih nanti Ibu ganti ya 900 juta kali ini kali ditambah ini dapatlah benefitnya sekian untuk EUAB gambarnya yang ini ya investasi ini kan dia P harus kita ubah dalam bentuk A jangan lupa ya kalau metode AE semuanya kita ubah dalam bentuk A investasi ini P kita ubah dalam bentuk A jadi A per B koma I koma N kenapa N-nya 8 tahun karena investasi untuk selama 8 tahun bukan 0 ya tapi 8 jangan silap terus untuk annual cost setelah karena dia merupakan annual ya cari dikebelahkan EUAC-nya dapatlah 1,266 dihitung AE-nya 26 juta sekian-sekian sini ada pertanyaan untuk yang metode yang alternatif A untuk ubah ke AE intinya diubah semua dalam bentuk annual A bisa kita lanjut lagi ya untuk alternatif B alternatif B investasinya sekian annual annual benefit-nya 1,1M gradient benefit-nya ini minus 50 juta ya kan annual cost-nya 150 juta S-nya 500 juta dan N-nya 6 tahun cukup bunganya 10% kita gambar investasi di sini annual cost tetap aja ya kan seperti biasa annual benefit 100,1M di sini misalnya terus ada gradient cost-nya minus 50 juta jadi kan tadi kan panasnya ke atas tuh untuk gradient karena nambah terus ini dia turun terus gradient cost-nya nih turunnya 50 juta jadi panasnya makin lama makin nurun S-nya 500 juta bisa ini ya jangan lupa minusnya ya jadi untuk annual benefit tetap karena dia dalam bentuk annual untuk S-nya kita ubah ke A seperti biasa ya 6 tahun jangan lupa dia lihat gambarnya dia 6 tahun terus beraduan gradient benefit-nya tetap aja minus 50 juta yang ditulis A per G koma I koma N ya pokoknya yang kita ubah ke A ini G jadi A per G ditanya apa diketahui oke dicari EYB-nya kan EYB itu kan AB ditambah S ditambah gradient cost gradient cost-nya kena negatif di sini tetap negatif ya jadi ini dijumblakan baru dikurangkan ini hasilnya ya bisa ini kadang-kadang menyebabkan nih kadang-kadang bingung kalian kok negatif gimana bu biasa aja pokoknya kok dia kurang di sini kurang oke untuk yang EYC pun sama investasinya kita ubah ke A N-nya 6 tahun annual cost tetap cari EYC-nya dihitung metode AE-nya EYB dikurang EYC dapatnya 168 untuk alternatif E investasinya 2,6M annual income-nya 850 juta gradient benefit-nya nggak ada annual cost-nya 200 juta gradient cost-nya yang ada 20 juta nilai sisa 650 juta umur investasi 10 tahun suku bunga 8% gambar dulu seperti biasa investasi di sini annual benefit tetap S-nya di sini di sini ada annual cost-nya 200 juta dan gradient cost-nya selalu nambah 20 juta ya gampang ya tengok aja nih yang panah-panjang ini gradient cost yang ini annual cost jadi dihitung AB-nya tetap untuk EYB S-nya kita ubah udah hafal laklannya ibu-nya pun banyak dah bosan apalah EYB-nya terus untuk yang EYC juga seperti itu investasi diubah ke A annual cost tetap gradient cost-nya kita ubah ke A dicari EYC-nya dijumlahkan dihitung NVV untuk NVV AE untuk metode yang C alternatif yang C dapatnya 229 baru kita bandingkan yang terbesar yang C maka yang C lah yang terbaik seperti itu ada pertanyaan untuk yang AE gampang ya cuma diubah-ubah aja ke A ke A terus ingat ya metode AE itu ini kan tadi kebetulan umur investasinya sama semua maksudnya dia sesuai dengan umur investasi semua investasi pada tahunnya pasti sama tahun ke-8 ya kan AB juga tahunnya pasti tahun ke-8 gradient benefit juga tahunnya kebetulan tahunnya sama sama-sama umur investasi tahun ke-8 annual cost juga gitu disini kan gak ada ibu bikin overhaul atau lamsam kan lamsam itu pasti tahunnya gak sama seperti tahun investasi bahwa sama sih cuman di soalan pasti dia berbeda dengan umur investasi itu kalau untuk metode AE jangan lupa kalian ubah ke P per F dulu eh ubah dulu ke dalam bentuk P misalnya dia kayak upperhaul upperhaul itu kan F kita ubah dulu ke P per F baru kita ubah lagi ke A per P kita kali A per P lagi ingat metode annual kalau dia gak sama dengan umur investasi misalnya kayak upperhaul lamsam itu kan biasanya gak sama tuh tahun ke-5 lah ibu buat tahun ke-3 lah tahun ke-7 lah gak sama dengan umur investasi itu harus kalian ubah dulu dalam bentuk P ke presentnya dulu baru dikali lagi upper P jangan lupa ya untuk metode AE ya ingat untuk metode AE kalau dia sama dengan umur investasi lanjut aja tapi kalau dia gak sama harus kalian ubah dulu ke baru kalian ubah lagi ke A dua kali kerja untuk metode AE ini kebetulan sama-sama nih sama-sama umur investasinya kan jadi gak ada masalah oke ibu yang nanti uas keluar hanya untuk pembelian alternatif ini hanya metode AE dan metode NPUV BCR gak usah gak usah keluar ini hanya BCR ingat ya cuma PWB dibagi PWC rasio cuma perbandingan yang benefit dibagi dengan yang cost tapi untuk metode BCR ini karena dia pakai bisa pakai metode NVV atau metode AE kalau untuk NVV harus disamakan dulu umur alternatifnya umur investasinya tapi kalau misalkan BCR yang pakai metode DAE berarti EUAB per EUAC itu boleh langsung gak usah disamakan dulu dengan umur investasinya jadi ini ibu rasa gak usah keluar luas lah ribet ya kan sama aja sih intinya kan NVV kalian bisa AE bisa BCR pasti bisa oke untuk IRR juga gitu ini gak keluar di pemilihan alternatif ya tapi kalau yang mesti evaluasi investasi keluar IRR yang IRR ini karena dia pakai metode NVV NVV sama dengan nol kan jadi harus disamakan umur alternatifnya untuk IRR karena dia pakai metode NVV terus kita nyari IRR aja untuk satu kasus aja lama jadi untuk pemilihan alternatif ibu gak masuk ke soal was cokoknya nanti kalian habis waktu kelamaan kerjakan IRR karena nebak-nebak kan nanti udah dapat IRR-nya dibandingkan lagi sama IRR yang alternatif B atau yang C yang C dicari lagi mau berapa kali kita cari jadi maksud ibu itu makan waktu lama jadi ini gak usah gak keluar was untuk yang pemilihan alternatif jadi kalau misalkan udah bisa yang NVV sama AE ini bisa insyaallah bisa yang BCR sama IRR intinya NVV-nya itu NVV sama AE dua itu aja bisa untuk yang ini yang misalnya ada kasus A kasus B kasus B dimana yang terbaik itu was yang keluar hanya AE dan NVV aja kok selalu memilih yang mana yang terbaik alternatifnya oke langsung lanjut ke depresiasi depresiasi adalah penyusutan dan penurunan nilai aset bersamaan dengan berlalunya waktu jadi gampangnya tuh nanti kalau misalnya nanti kalian kerja di pabrik kelapa sawit nanti karena tuh kayak ada sterilizer ada screwpress itu kita beli harganya sekian nanti makin lama makin lama makin tahun tuh misalnya nih udah siap loh investasinya kita jual misalnya challisernya harganya 100M nanti pas kita jual tinggal berapa ratus juta nah itulah namanya penyusutan karena dia mesinnya tuh pasti gak sama optimalnya waktu beli sama udah dipakai sama juga kayak mobil harga mobil kenapa makin makin lama kita pakai makin turun bukan makin naik kan itulah namanya penyusutan atau depresiasi biasanya tuh ke mesin-mesin ke alat-alat seperti itu jadi kalau tanah rumah tanah makin mahal ya kalau mesin-mesin tuh kayak mobil TV HP HP lagi belinya pas kita beli baru sekian pas kita jual lagi udah jatuh kali harganya seperti itulah itu namanya penyusutan depresiasi jadi cara menghitung metode depresiasi itu ada dengan cara SLD strike offline depreciation ada juga dengan SOYD DBD dan DDBD cuman ibu fokus cuman kesini aja gak usah banyak-banyak ya kan yang penting cara menghitung yang paling gampang itu dengan SLD dengan metode depresiasi garis lurus ini rumusnya rumusnya sama kayak tadi tuh ya satu ini satu ya bukan investasi satu dibagi dengan umur periode investasi dikurang dengan nilai sisa ini dikurangkan dulu baru dikali dengan satu per NN ini umur umur investasi ya oke terus ini untuk nilai bukunya rumusan tadi ini untuk misalnya nanti dia ada di tabel ini contohnya misalnya sebuah perusahaan angkutan mempunyai beberapa buah truk dengan harga Rp180 juta per buah jadi dia membeli truk itu dengan harga Rp180 juta berarti ini adalah investasinya ya kan karena dia membeli suatu barang berasarkan pengalaman truk-truk yang truk-truk yang sama mempunyai umur produktif selama 5 tahun jadi N-nya 5 tahun dan setelah itu truk dapat dijual dengan harga Rp60 juta ini berarti apa nilai sisa hitunglah besarnya depresiasi yang harus dikeluarkan tiap tahun jumlah depresiasi depresiasi selama 3 tahun dan nilai buku pada akhir tahun ketiga tersebut jika metode depresiasi yang diterapkan adalah SLD jadi ditanya itu besarnya depresiasi terus jumlah depresiasi pada tahun ketiga dan nilai bukunya jadi yang pertama kita hitung dulu SLD-nya 1 per N N-nya tadi kan 5 investasinya Rp180 juta harga pertama dia beli truk baru pas dia jual lagi itu nilai sisa Rp60 juta dapatlah SLD-nya Rp24 juta terus depresiasinya kita hitung misalnya tahun ketiga dimintanya T-nya 3 N-nya 5 kayak disoal dikali ini investasi dikurang dengan sisa dapatlah Rp72 juta itu depresiasi pada tahun ketiga nilai bukunya investasi dikurang dengan tahun ketiga ya dikurang dengan ini Rp72 juta dapatlah Rp108 juta ini ada tabelnya untuk nilai buku dihitung ini pertama ini sama dengan investasinya SLD-nya Rp20 ini Rp24 Rp180 juta dikurang Rp24 Rp156 Rp156 juta dikurang Rp24 Rp132 seperti itu ya ini nilai bukunya Rp180 Rp0 Rp24 seperti itu terus Rp24 Rp48 2x2 Rp48 Rp3 Rp72 Rp4 Rp3 Rp4 Rp4 Rp96 Rp24 Rp5 Rp120 oke ada pertanyaan disini untuk depresiasi ini enggak maksud luasih cuman ini untuk nilai bukunya aja sama SLD-nya sama depresiasi untuk sekelas ada pertanyaan enggak? bingung ya itu udah paham kali kayaknya paham kali lah anak-anak AKSA ini kan pinter-pinter mukanya kok merengut nih Adelaila kenapa? udah ini saya kira soal uas kalian seperti ini nanti ini kisih-kisih ya tapi ini mau kalian kerjakan di rumah silahkan enggak usah dikumpul maksud ibu kerjakan aja di rumah kalau kalian kerjakan ini kalian bisa kerjakannya insya Allah uas kalian bisa jadi ini evaluasi investasi ini pakai MOTD IRR ya kan jadi kalian cari berapa i-nya udah gitu udah dapat i-nya itu ini i aja lah ibu rasa biar kurang udah dapat i-nya berapa dengan IR-nya itu baru kalian evaluasi pakai metode BCR yang dari soal ini kalian dapat kalian hitung lagi BCR-nya tinggal kalian bagikan aja PWB dibagi dengan PWC kalau pakai metode NVV untuk latihan yang pertama disini ada pertanyaan untuk yang latihan pertama soalnya kan kita meet belum sampai error kan jadi ini hanya untuk evaluasi investasi aja cuman sekali aja cuman hitung layak atau gak layak aja usaha ini baru hitung BCR-nya gampang ya intinya IR kan dia NVV mendekati NVV mendekati 0 atau sama dengan 0 bisa? nah untuk yang kedua ini baru yang pemilihan alternatif jadi masing-masing itu satu orang ada dua kasus kalian pilih mana alternatif yang terbaik jangan lupa lihat umur investasinya terus dia ada pakai metode NVV dan metode AE NVV ini terserah kalian pakai metode KPK mau pakai yang terpanjang terpendek terserah kalian itu lagi metode AE ini NVV gak usah rajin kali jangan kalian itu udah pakai KPK kalian tunggu lagi pakai yang terpanjang terpendek gak usah pilih aja salah satu dari metode NVV itu boleh yang KPK boleh yang terpanjang atau boleh yang terpendek satu aja gak usah semua kan kerjain rajin kali kayang nilainya lihat ini karena umurnya berbeda ya 4 sama 6 tahun terus ibu ingatin lagi untuk yang misalnya nih dalam SAM ada overhaul untuk metode AE ini kalian tengok nih dia tahun ketiga jadi gak sama seperti umur investasi ini harus kalian ubah lagi untuk metode AE kalian ubah ke P baru kalian ubah ke A untuk overhaul dan LAMSAM jangan lupa gambar grafiknya dulu yang bagus jadi nanti kalian enak nengok tahun-tahunnya gak salah-salah oke bisa ya bisa gak jadi UAS kisi-kisinya ini kalau bisa kalian kerjakan ini mudah-mudahan UAS kalian lancar ini contoh soalnya gak sama seperti soal UAS cuman kayak ginilah model-modelnya bisa pas teori gak ada hitungan aja mau teori lagi kalian udah lupa-lupa ya ini aja ya ada pertanyaan gak bisa ya IRR BCR untuk evaluasi investasi untuk pemilihan alternatif hanya NPV dan AI aja karena ini yang paling penting bisa bisa Bu dapat nilai 100 ya UAS 50% ingat UAS 50% nanti kalian di MIT pendapatnya 100 misalnya tapi kalau misalnya UAS kalian rendah itu nilai kalian bakalan anjolok karena MIT hanya 20% sedangkan UAS itu 50% paling besar tugas 20% kehadiran 10% ya kan jadi UAS kalau misalnya yang pas MIT rendah UAS kalian 100 bisa dapat nilai A ya jadi UAS berpaculah rajin-rajin ingat jawaban harus di portal ya ibu kok di email pasti ibu kurangi nilainya kalau di portal pasti nilai sebenarnya ya karena pasti beda tuh portal tuh pasti kalian on time ya kan kalau di email pasti dia lewat-lewat waktunya usahakan di portal ya tulisan yang rapi yang jelas nanti kalau terbaca ibu ibu salahkan aja capek ibu kalau nengok-nengok meriksa koreksi kalian tuh karena dalam bentuk gambar itu melelahkan ya jadi tulisannya tuh yang rapi bisa enak dibaca oke satu jam cukup ya untuk dua soal ini empat soal ini lah empat ya cukup satu jam satu jam lebih pun kita ujian ya satu jam satu jam setengah ya cukup lah ya untuk soal ini ya makanya coba kalian tes di rumah cukup gak waktu kalian ngerjakan ini dalam waktu satu jam saya rasa ibu rasa ibu kalau kalian 75 menit benar siap ya kan kalian jago-jago kok asalkan kerjaan sendiri kok nunggu-nunggu temannya ya sampai dua jam pun gak siap-siap kok nunggu-nunggu temannya kan tapi kalau kerjaan sendiri pasti 70 menit siap ya jangan lupa di portal nanti pas uas ibu bagikan lah ibu ngawasin dari zoom juga usahakan videonya dibuka ya kalau videonya dibuka tuh pasti dapat nilai lebih di di jangan jangan ditutup jangan dimatikan videonya tapi suaranya dimatikan ya jangan bising nanti terganggu teman-temannya kayak semalam itu ibu lupa kelas A kelas B tuh asik bunyi aja suara kukuruy ayam ya oke ada pertanyaan untuk uas untuk pelajaran ini aman bisa ya kalau ada yang gak tahu ada yang gak paham lagi kerja nih latihan tadi ibu gak paham boleh kayak ibu ya jawab peribu kok masih ada yang belum paham oke sampai jumpa di uas lagi nanya nih udah paham semua ya ibu tengok nanti nih nilainya harus 100 semua ya untuk uas ibu kasih kisih-kisihnya kan lakulator disiapin kalau ada buka aja laptopnya Excel tebal bunga kalian tuh buka aja biar kalian lebih cepat ya tulisan yang rapi gambarnya kok bisa pakai penggaris gitu rapi jangan mereng-mereng panahnya yang jelas ya pokoknya gambarnya tuh diusahakan yang serapi mungkin ya karena gambar pun ibu nilai oke cara kerjanya juga jangan misalnya nih paper F koma paper F koma I koma N dibawah tuh bikin lagi paper F koma persennya berapa N nya berapa jangan langsung angkanya jangan langsung tabel bunganya ya ingat buat juga I nya berapa N nya berapa ya yang tiba-tiba langsung melihat tabel bunganya aja gak dibuat lu N nya berapa tahun karena semuanya ibu periksa ya ingat N nya dibuat berapa tahun diganti oke ada pertanyaan gak ada izin bertanya bu oke pakai Excel kan itu nanti sama kita ngitung manual itu kan komanya agak beda-beda gitu gak apa-apa gak apa-apa atau nanti di Excel itu kamu bikin aja kan ada tuh yang komanya bisa dikurangin ada kan di Excel tuh kita kurangin mau kita bikin 4 di belakang koma boleh ada tuh di Excel caranya gampang tinggal di ada kan coba tengok-tengok Excel kamu tapi gak apa-apa beda-beda cekit koma gak masalah sama ibu ya ada lagi pertanyaan untuk UAS atau untuk pulga ini gak ada bisa ya si Indra bisa si Hana Febi Agus Lela Lela si Galuh Galuh ini orang apa sih Galuh orang Bali ya bukan orang Jawa Bu orang Jawa oke ada si Adelia Nasution ada Adelia ada Adela Lela ya nama kalian di kelas kalian ya satu Adelia satu Adela kalian dah sering pernah ketemu belum satu sama lain belum belum oke lah saya cek semua kalau ada kata-kata ibu yang salah mohon maaf belajar yang rajin mudah-mudahan nanti nilai kalian bagus-bagus terus nanti pun ilmu ekonomi teknik ini bisa kalian pakai nanti waktu kalian tamat kuliah atau waktu kalian frakerin nanti ya kan sehat-sehat semuanya jumpa di UAS kalau bisa sampai di titik daerah kehabisan ya untuk UAS nanti ekotek ya usahakan nilainya 100 biar nilainya bagus semua oke ibu tutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih ibu iya sama-sama kau jan selamat menikmati